Sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa 176 orang yang datang dari wilayah zona merah dan PSBB ditempatkan di 56 lokasi isolasi. Ratusan pemudik diisolasi selama 14 hari dan mendapatkan sejumlah fasilitas. Antisipasi gelombang pemudik, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyediakan 430 shelter atau tempat isolasi yang tersebar di setiap desa. Saat ini ada 176 warga yang diisolasi di 56 titik di Kabupaten Bojonegoro. Warga yang diisolasi selama 14 hari berasal dari wilayah zona merah dan PSBB seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Surabaya. Di tempat isolasi warga mendapatkan fasilitas seperti makan dan minum serta tempat tidur. Ini kan bahwa di dalam isolasi ini jangan beranggapan bahwa, kok kami kok dikerangkeng gitu ya. Maka ada juga di desa itu yang diajak pagi, diajak olahraga dan sebagainya. Jadi ini tidak isolasi yang tanda kutub dikerangkeng. Tapi ini betul-betul kita mematikan, menansir terhadap penyebaran virus tersebut. Terima kasih telah menonton!